Rahasia Istana Terlarang Jelit 16 Tio Heng Ujar Siawling Chai Hab Punya Beberapa Patah Kata Yang Rasanya Tidak Pantas Untuk Diutarakan Setelah Ku Ucapkan Nanti Harap Tio Heng Jangan Marah Siaw Heng Ada Urusan Apa Silahkan Tuturkan Keluar Ia Paksa Kau Untuk Memelihara Binatang Beracun Seperti Ini Sudah Jelas Orang Itu Punya Maksud-Maksud Tertentu Yang Keji Demi Menghindarkan Umat Manusia Dari Ancaman Bahaya Chai He Ingin Memusnahkan Binatang-Binatang Terkutuk Tersebut Entah Bagaimana Menurut Pendapat Tio Heng? Bagaimana Kalau Aku Putuskan Daulu Otot-Otot Kerbau Yang Membelenggu Kaki Tio Heng Ujar Seng Pat Sambil Keluarkan Sebilah Pisau Belati Dari Dalam Sakunya Tak Usah Setelah Dibelenggu Selama Banyak Tahun Kakiku Telah Mengering Dan Darah Di Dalam Kakiku Mungkin Sudah Mengering Pula Sekalipun Otot-Otot Kerbau Itu Kalian Potong Belum Tentu Aku Bisa Jalan Sendiri Tidak Mengapa Seandainya Tio Heng Tidak Dapat Jalan Akan Chai He Gendong Dirimu Tio Kye An Angkat Kepala Dan Menghembuskan Napas Panjang Maksud Baik Saudara Sekalian Akan Chai He Terima Di Dalam Hati Belum Habis Ya Berbicara, Mendadak Terdengar Teguran Yang Sangat Dingin Berkomandang Tio Kye, Kau Lagi Berbicara Dengan Siap Air Muka Tio Kye An Berubah Hebat Buru-Buru Ia Ulapkan Tangannya Seraya Berseru Harap Cui Sekalian Menyembunyikan Diri, Ada Orang Datang Haa, 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 Kamu Semua Masih Ingin Menyembunyikan Diri Siauling Dengan Cepat Berpaling Ke Arah Mana Berasalnya Suara Tadi Tampak Seorang Manusia Berbaju Hitam Dengan Wajah Dibungkus Oleh Kain Hitam Perlahan-lahan Muncul Dari Balik Hutan Rupanya Orang Itu Tidak Menyangka Kalau Disitu Telah Hadir Begitu Banyak Orang Setelah Bertemu Dengan Siauling Sekalian Ia Nampak Keradaan Tertegun Jangan Biarkan Dia, Lebih Baik Kita Tangkap Dia Dalam Keadaan Hidup-Hidup Bisik Siauling Sengpet Mengiakan, Ia Maju Kedepan Menjura Dan Menegur Hai Apa Kabar Sudah Lama Kita Tak Pernah Saling Berjumpa Apakah Looko Selama Ini Berada Dalam Keadaan Baik-Baik Saja? Siapa Kau Caiha Tidak Pernah Merasa Kenal Dengan Dirimu? Kenapakah Sebut Saudara Dengan Diriku? Empat Saudaraku Anggap Semua Sebagai Saudara Seandainya Caiha Sebutka Sebagai Looko Rasanya Tidak Salah Bukan HMM, Kalau Memang Tidak Saling Mengenal, Buat Apa Kau Panggil Aku Dengan Sebutan Begitu Mesra? Sementara Itu Sengpet Telah Berada Beberapa Tombak Di Hadapannya, Tiba-Tiba Bentaknya, Kau Beri Arak Kehormatan Tak Mau Diminum, Lebih Baik Arak Hukuman Saja Kupanggil Kau Dengan Sebutan Looko Kau Tidak Senang Hatamu Baiklah Akanku Panggil Dirimu Sebagai Cucungguk Saja Orang Itu Melengat, Sebelum Ia Sempat Mengucapkan Sesuatu Dengan Gerakan Burung Elang Menubruk Kelinci Sengpet Telah Menerkam Kearahnya Ilmu Silat Yang Dimiliki Orang Berbaju Hitam Itu Tidak Lemah Juga, Menyaksikan Sengpet Menerkam Tiba-Tiba Mendadak Tangan Kanannya Membalik Tau-Tau Sebilah Pisau Pendek Telah Dihujamkan Ke Atas Keparat Cilik, Lumayan Juga Ilmu Silat Mu Puji Sengpet Telah Pakirinya Membabat Keluar Mengunci Datangnya Serangan Belati Tersebut Sementara Tangan Kanannya Dengan Ilmu Mencengkeram Menyambar Pergelangan Orang Itu Dengan Cepat Orang Berbaju Hitam Itu Putar Pisaunya Menciptakan Selapis Cahaya Untuk Melindungi Badan Sengpet Mengempos Tenaga, Badannya Merendek Ke Bawah Lalu Putar Telapak Dengan Ilmu Merampas Senjata Yang Dikembangi Ilmu Cengkeraman Ia Layani Orang Itu Dengan Suatu Serangan Sengit Namun Ilmu Golok Orang Itu Lihai Sekali, Beruntung Sampai Dua Kali Sengpet Nyaris Kena Tusuk Hal Ini Membuat Si Siepoa Emas Jadi Kaget, Heran Bercampur Gelisah Pikirnya Kalau Aku Tak Bisa Tangkap Orang Ini Dalam Keadaan Hidup-Hidup, Bagaimana Aku Bisa Bertanggung Jawab Di Hadapan Toa Konanti Berpikir Begitu Permainan Telapatnya Segera Berubah, Tangan Kiri Menghantam Kemuka Dengan Jurus Genta Emas Depalu Nyaring, Sedang Tangan Dengan Gerakan Serat Emas Mengikat Pergelangan Menyodok Pergelangan Tangan Orang Itu Dengan Keras Lawan Keras Dalam Keadaan Gelisah Serangan Tangan Kiri Amat Dasyat Sekali, Orang Berbaju Hitam Itu Ingin Putar Pisaunya Untuk Menyelamatkan Diri Namun Serangan Sengpet Memaksa Pisaunya Terayun Di Luar Garis Pada Saat Itulah Tangan Kanan Musuhnya Nyelonong Masuk Lewat Tengah Dan Mencengkeram Pergelangan Kirinya Haa, 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 Keparat Cilik Seru Sengpet Sambil Tertawa Terbahak-bahak Kau Bisa Layani Serangan Aku Orang Siseng Sampai Puluhan Jurus Ini Berarti Ilmu Silatmu Lumayan Juga, Ayo Cepat Buang Pisaumu Ke Atas Tanah Sembari Berbicara Kelima Jarinya Ditambai, Dengan Sebagian Tenaga Orang Berbaju Hitam Itu Menurut Sekali, Tanpa Banyak Bicara Ia Buang Senjatanya Ke Atas Tanah Sengpet Tayun, Tangan Kirinya Ambil Senjata Lawan Dari Atas Tanah Tangan Kanan Mencengkeram Tubuh Orang Berbaju Hitam Dan Mengangsurkannya Ke Hadapan Siawling Menyaksikan Kepandaian Silat Sengpet Yang Berhasil Menangkap Orang Berbaju Hitam Itu Dengan Bertangan Kosong Tio Kiean Merasa Kagum, Gumamnya, Aai, Seandainya Tempo Dulu Chai He Pun Belajar Ilmu Silat Ini Hari Aku Tidak Nanti Sampai Ditangkap Orang Dan Di Perintah Sekehendak Hatinya Mendengar Perkataan Itu Diam Diam Sengpet Merasa Geli, Pikirnya, Kau Anggap Belajar Silat Itu Gampang Sekalipun Kau Belajar Ilmu Silat Selama 3-5 Tahun Sama Saja Dirimu Bakal Kena Ditangkap Orang Juga Bahkan Keadaannya Akan Bertambah Runyam Pada Saat Itu Siawling Telah Alihkan Sinar Matanya Ke Arah Orang Berbaju Hitam Itu Coba Lepaskan Kain Hitam Yang Menutupi Wajahnya Tiba-Tiba Ia Memerintahkan Sengpet Tersenyum Sahabat, Dengan Secari Kain Hitam Kau Tutupi Wajahmu Sebenarnya Apa Maksudmu Apakah Kau Punya Bagian Tubuh Yang Tak Boleh Dilihat Orang? Sementara Bicara Tangan Kirinya Sudah Bekerja Cepat Dan Melepaskan Kain Hitam Yang Menutupi Wajah Orang Itu Tapi Dengan Cepat Semua Orang Berdiri Tertegun Kiranya Wajah Orang Berbaju Hitam Itu Terdapat Sebuah Lubang Besar Ternyata Ia Tidak Punya Batang Hidung A-A-A-I, Perbuatan Pemilik Gowa Hitam Sungguh Kejam Sekali Kekejiannya Tidak Berada Di Bawah Orang-Orang Perkampungan Pek Hoa San Cung Ujar Siawling Sambil Menghela Napas Ia Pandang Sekejap Wajah Orang Itu Lalu Menambahkan Apakah Hidungmu Di Papas Orang Sebenarnya Wajah Orang Berbaju Hitam Itu Menunjukkan Sikap Keras Kepala Tapi Setelah Mendengar Ucapan Siawling Ia Menghela Napas Panjang Tidak Salah Memang Di Papas Orang Chai Hei Adalah Siawling Harap Heng Tai Jangan Takut Asalkankah Suka Memberitahukan Jejak Pemilik Gowa Hitam Itu Pada Chai Hei Aku Akan Bertanggung Jawab Membawa Kau Meninggalkan Tempat Ini Dengan Selamat A-A-A-I, Sayang, Sudah Terlambat Orang Itu Menggeleng Kenapa? Terdengar Orang Itu Mendengus Berat Ia Muntah Darah Kental Dan Roboh Binasa Melihat Orang Itu Mati Siawling Berpaling Ke Arah Seng Pats Raya Berseru Perbuatan Pemilik Gowa Hitam Amat Keji Sekali Kita Tak Boleh Duduk Sambil Berpeluk Tangan Belaka Kita Harus Berusaha Mendongkel Sarang Mereka, Menggusur Mereka Keluar Dan Menghancurkannya Daripada Selain Perkampungan Pek Hoa Sancung Bertambah Pula Seorang Bibit Bencana Yang Akan Mencelakai Umat Manusia A-A-A-I, Hawa Pembunuhan Yang Meliputi Dunia Persilatan Dewasa Ini Boleh Dibilang Merupakan Saat Yang Paling Gelap Selama Ratusan Tahun Belakangan Awan Gelap Telah Menyelimuti Seluruh Jagad Sedang Toako Merupakan Rembulan Di Tengah Kegelapan Harapan Umat Bulim Tertumpah Di Pondamu Semua Sementara Mereka Masih Bercakap-cakap Mendadak Terdengar Suara Dengusan Nyaring Berkumandang Datang Harap Cui Sekalian Cepat Masuk Kedalam Kelambu Ini Lalat Darah Segera Akan Munculkan Diri Teriak Tio Kiean Dengan Cemas Seng Pet Bersuit Rendah Secara Tiba-Tiba Anjing Yang Berada Di Sisinya Lari Kemuka Pada Saat Itu Ong Hang Telah Menyingkap Kelambu Dan Menerobos Masuk Kedalam Rupanya Dalam Hati Siaw Ling Merasa Tidak Puas Seluruh Perhatiannya Dipusatkan Jadi Satu Sambil Memandang Kearah Tanah Rumputan Ia Siap Sedia Menghadapi Segala Sesuatu Melihat Sikap Toakonya Cepat-Cepat Seng Pet Mendorong Pemuda Si Siawitu Masuk Kedalam Kelambu Ujarnya Toako Cepat Masuk Kedalam Kelambu Tak Usah Kita Menempuh Bahaya Dengan Sia-Sia Aku Tak Percaya Lalat Darah Serta Kebuang Bersayap Emas Itu Benar-Benar Sangat Lihai Sehingga Dapat Makan Manusia Harap Cui Berdua Cepat Masuk Kemari Terdengar Tio Kiyian Berteriak Lagi Kalau Terlambat, Keadaan Akan Tidak Menguntungkan Bagi Kalian Siaw Ling Yang Didorong Seng Pet Masuk Kedalam Kelambu Baru Saja Ia Berdiri Tegak Tampaklah Dari Tengah Tanah Rumputan Yang Luas Mendadak Muncul Sebuah Lubang Sebesar Tiga Dipa Lebih Disusul Terbangnya Beribu-ribu Ekor Serangga Hitam Yang Panjangnya Mencapai Satu Cun Buru-Buru Tio Kiyian Berseru Kembali Ada Orang Sengaja Melepaskan Lalat Darah Harap Cui Sekalian Bertindak Hati-Hati Perhatikan Sekeliling Kelambu Itu Dalam Lambung Lalat Darah Mengandung Racun Yang Amat Keji Barang Siapa Yang Kena Tergigit Oleh Mereka Jiwanya Tak Dapat Ditolong Lagi Sementara Ia Mengucapkan Beberapa Patah Kata Itu Berjuta-Juta Ekor Lalat Darah Telah Terbang Menyelimuti Seluruh Angkasa Suara Dengusan Yang Nyaring Sangat Memekikan Telinga Dengan Seksama Siauling Memperhatikan Binatang Itu Ia Temui Seluruh Tubuh Lalat Darah Itu Berwarna Hitam Kehijau Hijauan Daya Terbangnya Sangat Kuat Lagi Pula Cepat Laksana Sambaran Petir Begitu Banyak Jumlah Makhluk Berbisa Tadi Sehingga Angkasa Terasa Jadi Gelap Binatang Berbisa Yang Sangat Lihai Bisik Tio Kiyian Sambil Menghela Napas Panjang Mendengar Gumamnya Itu Siauling Tersentak Kaget Sebab Ia Pun Dapat Saksikan Di Atas Mayat Yang Menggeletak Di Atas Tanah Rumputan Itu Sudah Dipenuhi Dengan Lalat Darah Terlihatlah Mayat Itu Dengan Cepat Menyusut Jadi Kecil Dan Dalam Sekejap Mereka Telah Tinggi Kulit Pembungkus Tulang Belaka Tio Heng Ujar Seng Pet Lalat Darah Ini Betul-Betul Ganas Dan Keji Apakah Kau Punya Kero Untuk Menaklukan Mereka? Pada Saat Serta Keadaan Seperti Ini Kendati Chai Hai Punya Kero Menaklukan Mereka Yang Paling Bagus Pun Percuma Saja Terpaksa Kita Harus Menunggu Mereka Sampai Masuk Kembali Kedalam Sarangnya Melepaskan Api Dan Bakar Mereka Musnah Ah 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 Lalat Darah Itu Sudah Datang Mendadak Terdengar Ronghang Berseru Tertahan Tangannya Di Ayun Siap-Siap Melancarkan Serangan Kiranya Ada Berpuluh-Puluh Ekor Lalat Darah Yang Menyiarkan Bau Buruk Sedang Melayang Ke Arah Kelambu Jangan Turun Tangan Buru-Buru Tio Kye An Menjegah Sekalipun Seranganmu Itu Berhasil Membinasakan Beberapa Ekor Lalat Darah Namun Seandainya Kelambu Itu Sampai Robek Maka Mereka Akan Terbang Masuk Kedalam Kita Berempat Jangan Harap Bisa Hidup Lebih Lanjut Seandainya Mereka Berkumpul Makin Lama Makin Banyak Sehingga Kelambu Ini Jebol Bagaimana Keadaan Kita Tidak Mengapa Kelambu Ini Dibuat Dari Sejenis Serat Marang Yang Berkualitas Paling Tinggi Tidak Nanti Binatang Itu Bisa Menembusinya Pada Saat Kedua Orang Itu Sedang Melangsungkan Tanya Jawab Lalat Darah Yang Berkumpul Di Luar Kelambu Kian Bertambah Banyak Dalam Sekejap Meti Seluruh Tempat Kosong Sudah Dipenuhi Oleh Binatang Tersebut Hingga Menutupi Cahaya Laksana Kilat Siauling Mengenakan Sarung Tangan Kulit Naganya Lalu Berkata Saudara Seng Kau Jaga Bagian Bawah Jangan Sampai Ada Lalat Darah Yang Menerobos Masuk Kedalam Kelambu Ong Heng Kau Jagalah Bagain Atas Jangan Kalian Sentuh Lalat Darah Itu Dengan Tangan Agar Tubuh Kalian Tidak Sampai Keracunan Tio Kie An Memperingatkan Seng Pet Ambil Keluar Pisau Belati Dan Diserahkan Ketangan Ong Hang Pesannya Ong Hang Di Dalam Kelambu Tidak Leluasa Bagimu Menggunakan Senjata Panjang Gunakan Pisau Ini Untuk Membinasakan Lalat Darah Yang Berhasil Menerobos Masuk Kedalam Ong Hong Tidak Menampik Ia Terima Pisau Belati Itu Seng Pet Yang Punya Pengalaman Sangat Luas Ketika Hendak Masuk Kedalam Kelambu Tadi Sudah Mempersiapkan Sebatang Ranting Panjang Beberapa Depa Saat Ini Ia Cekal Benda Itu Bersiap Sedia Pada Waktu Itulah Lalat Darah Telah Mengelilingi Seluruh Kelambu Bau Busuk Yang Amat Menusuk Hidung Berhembus Masuk Tiada Hentinya Makin Banyak Lalat Darah Yang Berkumpul Di Luar Kelambu Semakin Gelap Suasana Dalam Kelambu Tersebut Hingga Keadaan Di Situ Bagaikan Terkurung Di Dalam Sebuah Kamar Gelap Sambil Mengerahkan Pandangannya Memeriksa Keadaan Kelambu Seng Pet Berbisik Kepada Tio Kian Tio Heng Kau Tau Kero Memelihara Lalat Darah Tentu Tau Pula Kero Mengundurkan Mereka Bukan Terkurung Terus Di Dalam Kelambu Bukanlah Sesuatu Jalan Yang Tepat Sebelum Tio Kian Sempat Menjawab Tiba-Tiba Terdengar Lagi Suara Teguran Yang Amat Dingin Berkumandang Datang Kalian Semua Telah Terkurung Oleh Lalat Darah Asal Chai Hei Melepaskan Sebuah Senjata Rahasia Saja Yang Merobek Kelambu Kalian Lalat Darah Itu Akan Segera Menerobos Masuk Kedalam Kelambu Dan Cui Sekalian Bakal Mati Konyol Terhisap Darahnya Oleh Lalat Darah Tersebut Jumlah Binatang Itu Mencapai Berlaksa-Laksa Ekor Banyaknya Meski Ilmu Silat Yang Cui Miliki Li Hai Pun Jangan Harap Bisa Melawan Tio Heng Siapa Orang Itu Tanya Siauling Mirip Dengan Suara Majikan Tidak Salah Suara Ini Memang Suara Dari Pemilik Gawa Hitamong Hang Menambahkan Ahm Seng Heng Coba Kau Dengarkan Dengan Cermat Beberapa Kau Jaraknya Dari Sini Kurang Lebih Dua Tombak Benar Dengan Dugaanku Bisik Siauling Ia Alihkan Sinar Matu Kearah Tio Kian Dan Menambahkan Kenapa Ia Tidak Takut Dengan Lalat Darah Aku Pikir Kalau Bukan Ia Sudah Polesi Tubuhnya Dengan Obat Penawar Sehingga Menyebabkan Lalat Darah Tidak Berani Mendekati Tubuhnya Tentu Dia Pun Bersembunyi Di Dalam Kelambu Apa Jadi Ada Sejenis Obat Yang Dapat Menaklukan Lalat Darah Campuran Beberapa Macam Bahan Obat-Obatan Akan Mengakibatkan Timbulannya Sejenis Bau Harum Yang Sangat Aneh Setelah Lalat Darah Itu Mencium Bau Harum Mereka Akan Jauh-Jauh Menghindar Dan Tidak Berani Mendekat A-A-A-I, Seandainya Ia Bersembunyi Pula Di Dalam Kelambu, Mungkin Chai Hei Masih Punya Care Untuk Menghadapi Dirinya, Seandainya Ia Sudah Polesi Badannya Dengan Sejenis Obat Radah Sulit Untuk Menghadapinya Tio Heng Tiba-Tiba Seng Peh Teringat Sesuatu Dapatkah Kau Buat Obat Tersebut? Care Membuat Obat Itu Tercatat Sangat Jelas Dalam Kitab Pusaka Itu, Cuma Saja Ada Dua Jenis Bahan Obat Utama Yang Sulit Didapatkan, Meski Chai Hei Bisa Membuatnya Tapi Sulit Mendapatkan Bahannya Sementara Itu Terdengar Suara Yang Dingin Tadi Kembali Berkemandang, Aku Rasa Apa Yang Chai Hei Ucapkan Tadi Sudah Cui Dengar Saat Ini Bagi Kalian Semua Cuma Ada Dua Pilihan Saja Pertama, Akanku Buka Kelambu Itu Agar Lalat Darah Masuk Kedalam Dan Menghisap Darah Kalian Kedua, Menyerah Kepadaku Masuk Jadi Anggota Perguruan Gawa Hitam Dan Mendengar Perintahku Siauling Tertawa Dingin, Baru Saja Ia Mau Buka Suara Seng Peh Telah Goyangkan Tangannya Mencegah Menghadapi Manusia Keji Macam Dia Tak Usah Kita Bicarakan Soal Peraturan Bulim Lagi Bisiknya Kita Harus Menggunakan Siasat Untuk Mengelabui Orang Itu, Serahkan Saja Kepada Siawakte Ia Merandek Sejenak Kemudian Teriaknya, Siapakah Anda? Chai Hei Adalah Pemilik Gawa Hitam Pemilik Gawa Hitam Chai Hei Sudah Jelajai Seantro Jagat, Kenapa Belum Pernah Kedengar Namamu? Hingga Kini Chai Hei Belum Pernah Munculkan Diri Di Dalam Dunia Persilatan, Suatu Kali Aku Tampilkan Diri, Seluruh Dunia Pasti Gempar Dan Sama-sama Tunduk Kepadaku, Hanya Dengan Mengandalkan Kekuatan Lalat Darah Ini Jengek Siauling Lalat Darah Serta Kebuang Bersayap Emas Cuma Dua Jenis Binatang Racun Peliharaan Chai Hei, Itu Masih Belum Terhitung Mahluk Yang Lihai, Meski Begitu Bukan Suatu Pekerjaan Yang Sangat Gampang Bagi Cui Sekalian Untuk Meloloskan Diri Dari Ancaman Mereka Setelah Kami Sekalian Masuk Anggota Gawa Hitam Kalian, Apa Yang Hendak Kau Lakukan Terhadap Kami Semua? Gampang Sekali, Seandainya Cui Sekalian Suka Menjadi Anggota Gawa Hitam, Asal Kamu Telan Sebutir Pi Lalu Memapas Salah Satu Dari Panca Indera Kalian, Misalnya Hidung Atau Telinga Maka Secara Resmi Kalian Sudah Menjadi Anggota Perguruan Gawa Hitam Kami Cis, Peraturan Apa Itu Maki Sengpet Di Dalam Hati, Sementara Diluaran Ia Bertanya, Tahukah Kamu Akan Nama Kami Semua? Haaah, Haaah, Kalau Orang Yang Ku Hadapi Adalah Manusia Kurcaci, Tidak Nanti Cai Hei Bisa Bersikap Ramah Terhadap Kalian Dapatkah Kau Sebutkan Nama Kami? Kalau Penglihatanku Tidak Salah, Kau Adalah Lo Toa Dari Tiong Tio Siangku Yang Disebut Orang Sebagai Si Siepo A Mas Sengpet Sengpet Melengak, Dengan Cepat Tanyanya, Lalu Siapa Yang Saptunya Lagi? Bukankah Siauling Yang Punya Nama Besar? Sengpet Melirik Sekejap Ke Arah Siauling Dan Bisiknya, Aku Rasa Dia Memang Sengaja Mancing Kita Sampai Disini, Tapi Siaw Te Belum Pernah Mendengar Ada Orang Yang Disebut Pemilik Gowa Hitam Di Balik Peristiwa Ini Mungkin Masih Ada Latar Belakang Lain Sekali Tebak Ia Dapat Menyebutkan Nama Kita Kejadian Ini Sangat Mencurigakan Hati Pada Saat Itu Terdengar Pemilik Gowa Hitam Berkata-Kata Ong Hang Kau Berani Mengkhianati Diriku Hukuman Mati Takan Lolos Dari Dirimu Ong Hang Mengkeret, Sambil Melirik Sekejap Ke Arah Sengpet Bisiknya Kalau Kita Sampai Kena Ketangkap Olehnya Siksaan Yang Paling Hebat Pasti Akan Menanti Diriku Chai Hai Lebih Suka Melawan Sampai Titik Darah Penghadisan Daripada Terjatuh Kembali Ketangannya Siauling Mengangguk, Ia Ulurkan Tangannya Kedepan Dan Ujarnya Kepada Ong Hang Bagaimana Kalau Kau Pinjamkan Pisau Belati Itu Kepadaku? Sejak Tadi Ong Hang Sudah Dibikin Ketakutan Setengah Mati, Tanpa Membantah Ia Angsurkan Pisau Belati Itu Ketangan Siauling Dengan Tangan Kanan Si Anak Muda Itu Mencekal Pisau Belati, Ujarnya Lirih Selama Hidup Aku Orang Siaul Tidak Pernah Membokong Orang, Tapi Keadaan Pada Saat Ini Sangat Berbeda, Terpaksa Aku Harus Bertindak Demikian Kita Terpancing Lebih Dulu Oleh Siasat Lawan Kemudian Terkurung Di Tempat Ini, Sekalipun Kita Melancarkan Balasan Dengan Care Apapun, Perbuatan Kita Tak Dapat Disebut Sebagai Suatu Pembokongan Baik Coba Kau Ajak Kembali Dia Bercakap-cakap, Aku Hendak Mencari Tahu Tempat Di Mana Ia Berada Kiranya Di Luar Kelambu Di Mana Beberapa Orang Itu Terkurung Telah Dipenuhi Oleh Lalat Darah, Sehingga Sulit Bagi Si Anak Muda Itu Untuk Menyaksikan Pemdangan Di Luar Dengan Suara Lantang Seng Pat Segera Berteriak, Elo Oheng Menyebut Diri Sebagai Pemilik Gowa Hitam Bahkan Berdiam Di Dalam Hutan Rimba Yang Gelap Tak Bersinar, Aku Pikir Kau Tentulah Seorang Manusia Yang Dapat Bertemu Dengan Sinar Matahari Pemilik Gowa Hitam Tertawa Dingin Ilmu Silat Yang Cai Hai Pelajari Berbeda Dengan Orang Lain, Aku Rasa Siapapun Bisa Memahami Keadaanku Ini Sementara Itu Si Auling Telah Salurkan Hawa Kuekangnya Setelah Berhasil Menentukan Letak Pemilik Gowa Hitam Itu Berada Mendadak Ia Ayunkan Tangan Kanannya Diiringi Cahaya Tajam Sinar Belati Tadi Segera Meluncur Kedepan Sinar Berkilauan Memancar Keempat Penjuru Berpuluh-puluh Ekor Lalat Darah Kena Tersambar Dan Hancur Berantakan Tetapi Dengan Adanya Kejadian Ini Maka Kelambu Itu Pun Terobek Kena Sambaran Pisau Belati Itu Dua Ekor Lalat Darah Dengan Cepat Menerobos Masuk Kedalam Si Auling Telah Bersiap Sedia Ia Ayunkan Tangan Kanannya Memencet Kedua Ekor Lalat Darah Tadi Sampai Mati Sementara Tangan Kirinya Dengan Cepat Menutup Celah Robekan Di Atas Kelambu Itu Gerakan Tubuhnya Sangat Cepat Tio Kye An Yang Sebenarnya Hendak Memperingatkan Agar Ia Jangan Sentuh Lalat Darah Itu Dengan Tangan Telan Jang Belum Sempat Kata-Katanya Meluncur Keluar Si Auling Telah Berhasil Membinasakan Kedua Ekor Lalat Darah Itu Dan Menutup Kembali Lobang Di Atas Kain Kelambu Dengan Cepat Berpuluh-puluh Batang Patuk Lalat Berbentuk Jarum Menusuk Ke Atas Tangan Si Auling Lewat Celah-Celah Kelambu Si Auling Jangan Biarkan Tanganmu Terpatuk Lalat Teriak Tio Kye An Sangat Terperanjat Tidak Mengapa, Cai Hei Mengenakan Sarung Tangan Patuk Lalat Darah Hamat Kuat Dan Tajam Sekalipun Kau Pakai Sarung Tangan Belum Tentu Tanganmu Bisa Selamat Dari Patukan Mereka Tak Usah Khuatir, Sarung Tangan Milik Cai Hei Ini Jauh Berbeda Dengan Sarung Tangan Biasa Meski Golok Atau Pedang Yang Bagaimana Tajam Pun Tidak Nanti Bisa Melukai Diriku Ketika Dilihatnya Si Auling Sedikit Pun Tidak Menunjukkan Reaksi Apapun Kendati Berpuluh-puluh Ekor Lalat Mematuk Telapak Tangannya Tio Kye An Pun Tidak Berbicara Lagi Seng Pat Sendiri Pun Tau Bagaimana Lihainya Ilmu Pusaran Dari Si Auling Dalam Hati Pikirnya Semoga Saja Sambitan Pisau Belati Tadi Berhasil Melukai Pemilik Gua Wah Hitam Dengan Begitu Kita Pun Bisa Pusatkan Segenap Perhatian Untuk Menghadapi Lalat Darah Ini Siapa Sangka Walaupun Sudah Ditunggu Sangat Lama Namun Sama Sekali Tidak Kedengaran Sedikit Suara Pun Pada Waktu Itu Keempat Orang Yang Berada Di Dalam Kelambu Sama-Sama Berdiri Sambil Pusatkan Seluruh Perhatiannya Seperminum Teh Sudah Lewat Dengan Cepat Namun Suara Dari Pemilik Gua Wah Hitam Tak Pernah Kedengaran Lagi Tampak Terasa Seng Pat Mengerutkan Dahinya Sungguh Aneh Gumangnya Apakah Pemilik Gua Wah Hitam Telah Mengundurkan Diri Secara Diam-Diam Kita Tak Boleh Terkurung Terlalu Lama Dalam Kelambu Ini Kita Harus Mencari Akal Untuk Tinggalkan Tempat Ini Mungkin Pemilik Gua Hitam Sudah Kena Terhajar Oleh Pisau Toako Yang Disambit Dengan Ilmu Hau Liesiantu Dan Segera Diam-Diam Mengundurkan Diri Kata Seng Pat Sinar Matanya Berbalik Ke Arah Tio Kiean Lalu Tambahnya Tio Heng Apakah Kau Mempunyai Kerok Yang Bagus Untuk Mengundurkan Lalat Darah Di Luar Kelambu Sekalipun Tio Kiean Cuma Seorang Pelajar Namun Pandangannya Terhadap Soal Memati Hidup Sangat Hambat Dengan Wajah Yang Tenang Ia Tertawa Hambar Satu-Satunya Jalan Yang Paling Bagus Dewasa Ini Hanyalah Menunggu Sampai Malam Menjelang Tiba Dan Hawa Mulai Mendingin Dengan Sendirinya Mereka Akan Membubarkan Diri Kenapa Apakah Lalat Darah Ini Takut Dengan Hawa Dingin? Lalat Darah Mempunyai Dua Keistimewaan Yaitu Pertama Kekuatan Makan Yang Luar Biasa Di Dalam 12 Jam Kalau Mereka Tidak Diberi Makan Maka Sayap Dan Kaki Akan Menjadi Lemas Pada Saat Itu Mereka Tiada Kekuatan Lagi Untuk Melukai Orang Kedua Mereka Takut Kena Sinar Matahari Terlalu Lama Apakah Kita Harus Menunggu Selama Berapa Jam Dalam Keadaan Seperti Ini Tanya Siawling Kecuali Menunggu Sampai Mereka Membubarkan Diri Sendiri Cai Ha Tidak Mempunyai Caroline Lagi Sekalipun Kita Bisa Menanti Dengan Menyabarkan Diri Belum Tentu Pemilik Gowa Hitam Itu Memberi Kesempatan Kepada Kita Untuk Menunggu Lebih Lanjut Daripada Kita Terkurung Di Dalam Kelamu Dan Dibunuh Orang Jauh Lebih Baik Kita Terjang Keluar Dari Sini Dan Adu Jiwah Dengan Mereka Kau Tidak Akan Mempunyai Kesempatan Untuk Berbuat Begitu Ujar Tio Kye Ansra Yang Menggeleng Begitu Kalian Keluar Dari Kelamu Ini Maka Lalat Darah Itu Akan Menyerang Kalian Dari Empat Arah Delapan Penjuru Asal Tubuh Kalian Satu Kali Saja Maka Di Dalam Seperminum Teh Kemudian Racun Yang Mengeram Di Dalam Tubuh Akan Segera Bekerja Seluruh Badan Akan Jadi Kaku Dan Segenap Ilmu Silat Yang Dimiliki Jadi Punah Pada Waktu Itu Tubuh Kalian Jadi Lemas Dan Darah Seluruh Tubuhmu Akan Dihisap Mereka Sampai Kering Ia Merandek Sejenak Tiba-Tiba Tambahnya Kecuali Kau Dapat Menyembunyikan Seluruh Tubuhmu Di Balik Pakaian Yang Kebal Terhadap Bacokan Senjata Dan Tusukan Tombak Sementara Siauling Hendak Menjawab Tiba-Tiba Pla'a'a Sementara Cahaya Biru Meluncur Ke Arah Kelambu Siauling Bertindak Cepat Tangan Kanannya Yang Memakai Sarung Tangan Berkulit Naga Dengan Cepat Berkelebat Menerima Cahaya Tadi Yang Ternyata Bukan Lain Adalah Sebilah Golok Terbang Kriyit Kriyit Ranting Kayu Di Tangan Sengpet Menyambar Kesana Kemari Dengan Gerakan Kilat Ia Pun Berhasil Menghajar Mati Dua Ekor Lalat Darah Yang Menerobos Masuk Kedalam Kelambu Dengan Menggunakan Kesempatan Itu Tetapi Lalat Darah Itu Tidak Takut Mati Tercium Bau Hawa Manusia Dengan Ganasnya Mereka Menerjang Ke Arah Kelambu Setiap Ada Ruang Kosong Yang Ditemui Dengan Cepat Mereka Menerobosnya Buru-Buru Siauling Buang Golok Terbang Yang Dicekalnya Lalu Dengan Tangan Kanannya Cekal Kelambu Yang Robek Terkena Sambitan Senjata Tadi Pada Saat Ini Kedua Belah Tangannya Pemilik Gawa Hitam Melancarkan Serangan Senjata Rahasia Lagi Sehingga Salah Satu Bagian Lain Dari Kelambu Itu Robek Niscaya Lalat Darah Itu Akan Menerobos Masuk Dan Menghisap Darah Ke Empat Orang Itu Tapi Sungguh Aneh Sekali Setelah Orang Itu Melepaskan Sebilah Golok Terbang Lama Sekali Suasana Tetap Berada Dalam Keadaan Hening Dan Tenang Kesunyian Menjelang Suatu Kematian Yang Mengerikan Membuat Seng Pah Yang Sudah Banyak Pengalaman Pun Dibikin Sedikit Gelagapan Ia Tengok Sekejap Ke Arah Tio Kiean Dan Bertanya Sebenarnya Apa Yang Sudah Terjadi? Tentang Soal Ini Dari Mana Cahi Habisa Tau? Di Tengah Kesunyian Yang Sangat Menjemukan Itulah Mendadak Terdengar Suara Seorang Perempuan Berkumandang Datang Siapakah Yang Terkurung Di Situ? Begitu Suara Wanita Ini Berkumandang Datang Siauling Serta Seng Pah Sama-Sama Tersentak Kaget Tau Aku, Bukankah Itu Suara Dari Kiem Hoa Hujian Bisik Seng Pah? Tidak Salah, Dia Kok Bisa Sampai Kesini? Apakah Pemilik Gowa Hitam Punya Hubungan Dengan Jembo Hang? Sementara Itu Terdengar Suara Seorang Pria Menjawab Orang Yang Terkurung Di Situ Adalah Seng Pah Salah Seorang Dari Tiong Chou Siang Ku Serta Siauling Jelas Orang Yang Menjawab Adalah Pemilik Gowa Hitam Haaah, Haaah, Siauling Aku Adalah Orang Yang Paling Suka Cari Gara-Gara Dengan Mereka Ini Hari Seandainya Mereka Berhasil Kautauan Peristiwa Ini Betul-Betul Merupakan Suatu Kejadian Yang Patut Digerangkan Apa Yang Patut Disayangkan? Tahukah Kauakan Nama Besar Siauling Dalam Dunia Persilatan Dewasa Ini? Selama Banyak Tahun Aku Jarang Meninggalkan Gowa Hitam Nama Siauling Pun Hanya Kudengar Dari Mulut Orang Lain Keadaan Yang Sedalamnya Aku Kurang Begitu Jelas Hanya Saja Kalau Terhadap Tiong Chou Siang Ku Di Masa Yang Silam Aku Pernah Berjumpa Sekali Dengan Mereka, Kedua Orang Itu Memang Jago-Jago Kenamaan Orang Itu Pernah Bertemu Dengan Kupikir Seng Pat Siapa Dia Kenapa Aku Tak Dapat Mengingatnya? Terdengar Kiem Hoa Hujien Telah Berkata Kembali Walaupun Siauling Belum Lama Munculkan Diri Di Dalam Dunia Persilatan Tapi Nama Besarnya Telah Menggetarkan Seluruh Bulim Seandainya Kau Biarkan Darahnya Dihisap Oleh Lalat Darah Sekalipun Di Kemudian Hari Kau Ceritakan Kisah Ini Kepada Orang Lain Orang Belum Tentu Mau Percaya Kenapa? Sebab Nama Siauling Sangat Tersohor Seandainya Kau Benar-Benar Membunuh Dirinya Jangan Dibilang Orang Lain Tidak Percaya Sekalipun Aku Kiem Hoa Hujien Yang Belum Pernah Jumpa Dengan Dia Pun Tidak Percaya Kalau Ia Benar-Benar Dapat Terkurung Oleh Lalat Darahmu Haa, Haa, Kalau Begitu Aku Tak Boleh Membiarkan Siauling Mati Karena Lalat Darah Itu Tidak Salah, Asal Kau Bisa Tangkap Dia Dalam Keadaan Hidup-Hidup Maka Nama Besarmu Segera Akan Tersohor Di Seluruh Kolong Langit Benarkah Begitu? Semua Perkataanku Muncul Dari Hati Sanubariku Tak Sepotong Katapun Aku Membohongi Dirimu Kalau Kau Tidak Percaya Juga Yaah Apa Boleh Buat? Tetapi Watak Siauling Terlalu Keras Kepala Yaah Tak Mau Masuk Jadi Anggota Perguruan Goa-Goa Hitam Kami Menahan Dirinya Sama Berarti Meninggalkan Bibit Bencana Bagiku Di Kemudian Hari Kau Kalau Ingin Menangkap Dirinya Dalam Keadaan Hidup-Hidup Maka Kita Harus Menggunakan Sedikit Akal Biarkan Mereka Berada Dalam Keadaan Begini Lebih Lama Pun Tidak Mengapa Karena Siauling Karena Siauling Mendadak Suaranya Jadi Rendah Hingga Sukar Ditangkap Terdengar Pemilik Goa-Goa Hitam Memuji Tiada Hentinya Perkataan Hujien Sedikit Pun Tidak Salah Pendapatmu Sungguh Membuat Chai Hei Merasa Kagum Toa Ko Bisik Seng Pat Segera Kim Hoa Hujien Pasti Sedang Berusaha Menyelamatkan Jiwamu Hati Perempuan Ini Sukar Diduga Siapa Tau Kalau Ia Sedang Main Seran Dengan Kita Kalau Dilihat Keadaannya Mungkin Tidak Salah Lagi Terhadap Orang Lain Ia Bisa Bertindak Kejam Tapi Sikapnya Terhadap Dirimu Jauh Berbeda Beberapa Saat Kemudian Sudah Lewat Tiba-Tiba Dari Balik Celah Di Atas Tanah Rumputan Berkumandang Suara Suitan Yang Sangat Aneh Lalat-Lalat Darah Yang Berkumpul Di Atas Kelambu Tiba-Tiba Terbang Ke Angkasa Setelah Mendengar Suara Tadi Dan Kembali Semua Kedalam Celah Sinar Matahari Pun Mulai Memancar Kembali Kedalam Kelambu Waktu Tengah Hari Baru Saja Lewat Siauling Hendak Menyingkap Kelambu Dan Berjalan Keluar Namun Dengan Cepat Tio Kiyian Telah Berseru Siauling Harap Tunggu Sebentar Lagi Kenapa? Pemilik Gawa Hitam Mempunyai Sebuah Kurungan Hitam Untuk Menyimpan Lalat Darahnya Apabila Ia Bersembunyi Di Belakang Pohon Dan Menunggu Sampai Kau Keluar Dari Kelambu Kemudian Melepaskan Lalat Darahnya Kembali Pada Saat Itu Mungkin Kau Tidak Akan Sempat Lari Balik Kedalam Kelambu Lagi Siauling Termenung Sejenak Lalu Menjawab Sekalipun Harus Bertemu Dengan Mara Bahaya Aku Rasa Jauh Lebih Baik Daripada Terkurung Terus Di Dalam Kelambu Ini Ia Singkap Kelambu Dan Segera Meloncat Keluar Cepat Mundur Kembali Kedalam Kelambu Terdengar Suara Lirih Yang Amat Lembut Berkumandang Datang Tak Usah Dipikir Lagi Siauling Dapat Mengenali Suara Itu Sebagai Suara Dari Kiem Hoa Hujien Yang Memberi Peringatan Dengan Ilmu Menyampaikan Suara Tidak Sempat Berpikir Panjang Lagi Ia Loncat Ke Belakang Dan Masuk Kembali Kedalam Kelambu Kenapa Tanya Seng Pat Segera Apakah Di Luar Kelambu Ada Jebakan Lain Tidak Ada Kiem Hoa Hujien Memperingatkan Aku Agar Segera Kembali Kedalam Kelambu Dengan Menggunakan Ilmu Menyampaikan Suaranya Nah Kalau Begitu Beres Sudah Seru Seng Pat Tersenyum Apa Yang Beres? Kalau Ia Tak Punya Rencana Yang Matang Tidak Nanti Kiem Hoa Hujien Suruh Kau Kembali Kedalam Kelambu Dari Mana Kau Bisa Tahu? Kiem Hoa Hujien Adalah Manusia Cerdik Lagi Pula Semua Sakunya Penuh Dengan Makhluk Berbisa Dengan Wataknya Yang Keras Kera Apapun Bisa Ia Dapatkan Seandainya Ia Benar-Benar Ada Maksud Menolongmu Maka Akalnya Pasti Akan Digunakan Sementara Mereka Masih Bercakap-cakap Terdengar Gelak Tawa Kiem Hoa Hujien Yang Merdu Berkumandang Datang Saudara Siau, Kau Tidak Terlukakan? Aku Sangat Baik Sekarang Kau Boleh Keluar Kembali Kiem Hoa Hujien Berkata Sambil Menyingkap Kelambu Itu Siau Ling Segera Loncat Keluar Dari Kelambu Disusul Seng Pat Di Belakangnya Di Bawah Sorotan Sinar Matahari Tampaklah Air Muka Kiem Hoa Hujien Pucat Seperti Mayat Rambutnya Kusut Seakan-Akan Baru Saja Bangun Dari Tidur Rupanya Kesehatan Wanita Ini Belum Pulih Kakinya Lemas Dan Tak Kuat Menahan Daya Berat Badannya Baru Saja Maju Beberapa Langkah Badannya Sempoyongan Dan Hampir Saja Jatuh Tengkurap Ke Atas Tanah Dengan Cepat Siau Ling Sambar Badan Kiem Hoa Hujien Lalu Dipayangkan Cici, Apakah Lu Kamu Radaan Baik? Tidak Mengapa? Mungkin Jiwa Kutakan Melayang Dari Mulut Buye Tau Tiang Ia Sudah Banyak Mendengar Akan Jerih Payah Kiem Hoa Hujien Untuk Menolong Jiwanya Sebetulnya Dalam Hati Ia Kepingin Mengucapkan Beberapa Patah Kata Untuk Menyampaikan Terima Kasihnya Tetapi Dia Bingung Apa Yang Harus Diucapkan Akhirnya Sambil Menghela Napas Panjang Tanyanya Di Mana Pemilik Gowa Hitam Itu Ia Kena Kubokong Dan Roboh Terpagut Tular Berbisa Sekalipun Ilmu Silat Yang Ia Miliki Sangat Lihai Jangan Harap Jiwanya Bisa Tetap Hidup Selama 12 Jam Di Dalam Gowa Hitam Itu Semuanya Berdiam Dua Orang Tiba-Tiba Onghang Menyela Majikan Lelaki Kalau Terluka Majikan Perempuan Pasti Akan Melakukan Pengejaran Oleh Karena Itulah Kita Harus Cepat-Cepat Melarikan Diri Sambung Kiem Hoa Hujien Menurut Apa Yang Kuketahui Dalam Gowa Hitam Itu Mungkin Masih Berdiam Berpuluh-Puluh Orang Jago Bulim Yang Berkepandaian Tinggi Dari Mana Cici Bisa Kenal Dengan Pemilik Gowa Hitam Itu Kalau Diceritakan Amat Panjang Sekali Tempat Ini Bukan Tempat Yang Baik Untuk Terbicara Mari Kita Cari Tempat Untuk Menyembunyikan Diri Nanti Kuceritakan Kepadamu Seandainya Pemilik Perempuan Gowa Hitam Itu Mengejar Kita Dengan Membawa Sesangkar Lalat Darah Mungkin Di Kolong Langit Tiada Tempat Yang Bisa Digunakan Kalian Untuk Menyembunyikan Diri Selatio Kian Mendengar Perkataan Itu Kiem Hoa Hujien Tertawa Dingin Sekalipun Lalat Darah Sangat Lihai Namun Dalam Pandangan Aku Kiem Hoa Hujien Masih Belum Terhitung Suatu Makhluk Yang Sangat Lihai Tahukah Kau Bahwa Setiap Makhluk Beracun Yang Ada Di Kolong Langit Pasti Ada Taringannya? Menurut Apa Yang Cai Hai Ketaui Hanyalah Laba-Laba Berwajah Manusia Dari Wilayah Biau Saja Yang Dapat Menaklukan Lalat Darah Itu Sedikit Pun Tidak Salah Rupanya Pengetahuanmu Tentang Makhluk Beracun Lihai Juga Jangan Khawatir Dalam Sakuku Sekarang Telah Tersedia Laba-Laba Yang Berwajah Manusia Dari Daerah Biau Kalau Begitu Kau Harus Cepat-Cepat Tinggalkan Tempat Ini Seandainya Pada Saat Dan Keadaan Seperti Ini Pemilik Perempuan Goa Hitam Itu Melepaskan Lalat Darahnya Sekalipun Kalian Punya Laba-Laba Berwajah Manusia Pun Percuma Perkataan Orang Ini Sedikit Pun Tidak Salah Kita Harus Cepat-Cepat Pergi Mencari Suatu Tempat Persembunyian Yang Strategis Baik Mari Kupayang Diri Cici Toako, Apakah Kita Pergi Membawa Serta Diri Tio Heng Ini Tanya Seng Pet Mendadak Tidak Usah Tampik Tio Kye An Cepat Sepasang Kaki Chai Hai Sudah Cacat Untuk Jalan Pun Tidak Leluasa Lebih Baik Kalian Cepat-Cepat Melarikan Diri Tiba-Tiba Seng Pet Maju Selangkah Kemudian Dan Ayun Telapak Tangannya Diiringi Suara Bentrokan Dasyat Kursi Kayu Yang Diduduki Tio Kye An Sudah Hancur Separuh Termakan Oleh Serangan Tadi Chai Hai Akan Bopong Diri Tio Heng Untuk Melanjutkan Perjalanan Tidak Menunggu Jawaban Dari Tio Kye An Lagi Bersama Separuh Kursi Yang Masih Diduduki Ia Gendong Orang Itu Dan Melangkah Pergi Dengan Tindakan Lebar Biarlah Siang Terbuka Jalan Seru Ong Hong Sambil Busungkan Dada Mula-Mula Orang Ini Bersikap Sangat Hormat Terhadap Pemilik Gowa Hitam Namun Sekarang Timbul Semangat Memberontak Dalam Hatinya Begitulah Dengan Dipimpin Oleh Hong Hong Yang Berjalan Di Paling Depan Seng Pet Sambil Menggendong Tio Kye An Menyusul Di Belakangnya Dan Diakhiri Oleh Syauling Sambil Memayang Kiem Hoa Hujian Namun Sepasang Kaki Kiem Hoa Hujian Lemas Tak Bertenaga Sulit Baginya Untuk Melanjutkan Perjalanan Dalam Keadaan Apa Boleh Buat Terpaksa Syauling Membopong Perempuan Itu Untuk Meneruskan Perjalanan Saudaraku Seru Kiem Hoa Hujian Sambil Tersenyum Kau Bopong Aku Dengan Begitu Kencang Apakah Kau Tidak Takut Ada Orang Merasa Cemburu Cici Tidak Leluasa Untuk Berjalan Sudah Sepantasnya Kalau Syauling Membopong Ngirimu Jawab Syauling Sambil Tertawa Hambar Sementara Dalam Hati Pikirnya Dalam Saat Serta Keadaan Seperti Inipun Kau Masih Punya Kegembiraan Untuk Bergurau Kalau Kalian Masih Ingat Dengan Jalan Secepatlah Lari Lewati Jalan Itu Kita Harus Mencari Sebuah Gowa Untuk Menyembunyikan Diri Kelihayan Sye Poa Mas Seng Pet Dalam Mengingat-ingat Jalan Tiada Tandingannya Di Kolong Langit Tak Usah Disuruh Ia Sudah Berulang Kali Berseru Memberi Petunjuk Kepada Ong Hong Kurang Lebih Setengah Jam Kemudian Sampai Juga Beberapa Orang Itu Di Tepi Hutan Ketika Mereka Mendungat Ke Atas Terlihatlah Langit Yang Biru Tampak Sangat Cerah Sebuah Tebing Yang Amat Curam Memotong Jalan Pergi Mereka Selanjutnya Menyaksikan Keadaan Itu Seng Pet Menghela Napas Panjang Aai, Akhirnya Kita Salah Juga Bisiknya Tiba-Tiba Syauling Teringat Kembali Akan Sun Pocha Serta Buye Toti Yang Sekalian Hatinya Serentak Kaget Aduh Celaka, Kita Harus Cepat-Cepat Kembali Ketempat Semula Kenapa Tanya Tio Kiyayan Marah Bahaya Yang Dihadapi Belum Saja Hilang Kenapa Kalian Hendak Menghantarkan Diri Lagi Kemulut Harimau Saudaramu Seng Pet Kata Syauling Sambil Pandang Wajahnya Sekalipun Kita Berhasil Melepaskan Diri Dari Marah Bahaya Tetapi Buye Toti Yang Serta Sun Pocha Tidak Tahu Akan Kelihayan Racun Lalat Darah Seandainya Mereka Masuk Ke Hutan Untuk Mencari Kita Niscaya Semua Bakal Terluka Di Tangan Pemilik Gua Wah Hitam Apa Mereka Semua Telah Datang Kemari Tanya Kiyom Hoa Hujian Tidak Salah, Mereka Semua Pada Menunggu Di Luar Hutan Sedang Aku Serta Seng Heng Dengan Petunjuk Anjeng Mengejar Masuk Ke Dalam Hutan Saudaraku, Siapa Yang Sedang Kalian Kejar? Orang Tuaku Ia Merandek Sejenak Dan Tambahnya, Cici Tentu Kenal Dengan Pemilik Gowa Hitam Bukan Apakah Kau Melihat Mereka Ada Menawan Orang Asing? Kiyom Hoa Hujian Geleng Kepala Aku Tidak Begitu Tahu Tentang Keadaan Gua Wah Hitam Lalu Apa Sebabnya Kau Ditolong Olehnya? Tatkala Aku Jatuh Tidak Sadarkan Diri Di Tepi Jalan Orang-Orang Dari Perkampungan Pek Hoa Sancung Segera Menolong Diriku Mungkin Jenbok Hang Merasa Bahwa Tenaga Cici Masih Sangat Dibutuhkan Maka Ia Utus Jago-Jagonya Untuk Membawa Obat Pemusnah Datang Mencari Aku A-a-a, Mungkin Memang Takdir Tak Menghendaki Aku Mati Akhirnya Jejakku Berhasil Mereka Temukan Lalu Bagaimana Caramu Masuk Ke Dalam Gua Wah Hitam? Dalam Keadaan Tidak Sadar Cici Di Antar Mereka Kemari Maka Dari Itu Lantas Aku Menduga Ada Kemungkinan Besar Antara Gua Wah Hitam Dengan Perkampungan Pek Hoa Sancung Terkait Dalam Suatu Hubungan Yang Sangat Terat A-a-ah, Benar, Benar Tiba-Tiba Seng Pet Menyela Sambil Depak Kakinya Ke Atas Tanah Apanya Yang Benar? Menurut Apa Yang Siaw Te Ketawi Sewaktu Para Jagolihai Dari Seluruh Dunia Persilatan Mengejar Jejak Jenbok Hang Pada Masa Yang Silam Tiba-Tiba Saja Jejak Iblis Itu Lenyap Di Tengah Hutan Lebat Pastilah Dia Bersembunyi Di Dalam Gua Wah Hitam Ucapan Ini Membuat Siaw Ling Jadi Tertegun Kalau Begitu, Gua Hitam Adalah Sarang Jenbok Hang Yang Sebenarnya Serunya Ruangan Di Dalam Gua Itu Amat Luas Sekali Tapi Gelapnya Bukan Kepala Ngujar Kiem Hoa Hujian Menurut Perasaan Cici, Di Balik Kegelapan Terbentang Banyak Sekali Pintu-Pintu Rahasia A-A-A-I, Kalau Begitu Tak Usah Diragukan Lagi Kedua Orang Tua Cai Hai Pasti Dikurung Dalam Gua Hitam Itu Seandainya Orang Tua Tua Kau Benar Dikurung Dalam Gua Hitam Peristiwa Itu Tentu Yang Berlangsung Tengah Malam Tadi Atau Paling Lambat Pada Kentongan Pertama Seng Pet Memberikan Pendapatnya Bicara Sampai Disitu Ia Lantas Berpaling Ke Arah Kiem Hoa Hujian Dan Bertanya Lebih Lanjut Hujian, Pada Jam Berapa Kau Mendusin? Belum Lama Setelah Sadar Aku Lantas Berusaha Menjajaki Sekeliling Gua Hitam Tadi Aku Rasa Meski Lorong Jalan Di Dalam Gua Amat Rumit Dan Acak-Acakan Tapi Tempat Di Mana Aku Ditinggal Tidak Jauh Jaraknya Dari Mulut Gua, Maka Akhirnya Aku Berhasil Menerobos Keluar Kau Kenal Dengan Pemilik Gua Itu? Kiem Hoa Hujian Tertawa Manusia Macam Apakah Cicimu Ini Meskipun Aku Tidak Kenal Dirinya Tapi Aku Bisa Menebak Kedudukan Di Dalam Gua, Apalagi Ia Tidak Kenal Akan Diriku Jika Didengar Dari Nada Hujian, Rupanya Tidak Tau Kalau Orang Tua Siau Tai Hiap Telah Ditawan Orang? Tidak Tau Begitu Keluar Dari Gua Hitam Lantas Aku Temukan Peristiwa Kalian Yang Dikurung Oleh Lalat Darah Apakah Gua Hitam Adalah Suatu Gua Besar Yang Menjorok Jauh Kedalam Tanah Siau Ling Bertanya Benar Gua Itu Menjorok Jauh Kedalam Permukaan, Entah Berapa Banyak Pintu Rahasia Yang Terbentang Di Sana Dan Entah Berapa Dalam Lorong Yang Membentang Ke Bawah Itu Barang Siapa Yang Tidak Paham Dengan Situasi Di Sana Kalau Berani Masuk Ke Dalam Gua Hitam Kalau Bukan Tertawan Oleh Mereka Pasti Akan Mati Karena Di Bokong Siau Ling Mengerutkan Keningnya Sehabis Mendengar Penuturan Itu Ia Berkata, Apakah Di Dalam Gua Itu Telah Dipasang Alat-Alat Rahasia Yang Sangat Lihai? Benarkah Telah Dipasang Alat-Alat Rahasia Yang Lihai Cicik Kurang Begitu Tau Yang Jelas Kegelapan Menyelimuti Gua Itu Melebih Kegelapan Di Tengah Malam Buta Dengan Ketajaman Mati Yang Bagaimana Lihai Pun Jangan Harap Bisa Menembusi Pemandangan Sekitar Tiga Depad Di Depannya Jangan Dibilang Alat Jebakan, Cukup Serangan Bokongan Dari Pihak Mereka Saja Sudah Lebih Dari Cukup Untuk Mencabut Selembar Jiwa Manusia Apakah Dalam Gua Itu Terdapat Banyak Orang? Selama Berada Di Dalam Gua Hitam Aku Tak Pernah Bertemu Dengan Seorang Manusia Pun, Tapi Di Dalam Perasaanku Seakan-Akan Terdapat Banyak Sekali Orang Di Tempat Itu, Ada Satu Persoalan Siawute Merasa Kurang Begitu Mengerti Persoalan Apa? Apakah Orang-Orang Yang Berada Di Dalam Gua Hitam Dapat Menyaksikan Keadaan Di Sekelilingnya? Kiem Hoa Hujien Termenung Berpikir Sebentar Kemudian Baru Menjawab, Belum Pernah Cici Dengar Ada Suatu Kepandayan Yang Bisa Melihat Di Tempat Kegelapan Maka Aku Tak Berani Sembarangan Bicara, Tapi Menurut Dugaanku Bila Mana Seseorang Berdiam Selama Puluhan Tahun Lamanya Di Tempat Kegelapan Maka Lambat Laun Sinar Matanya Dapat Menyesuaikan Diri Dengan Tempat Yang Gelap Dan Melihat Benda Di Sekitarnya Betul Sengpet Membenarkan Sekalipun Mereka Tidak Berhasil Melatih Matanya Untuk Melihat Di Tempat Kegelapan, Paling Sedikit Mereka Telah Hapal Dengan Situasi Dari Gua Wa Itu Menyerang Dari Tempat Kegelapan Memang Merupakan Suatu Ancaman Bahaya Yang Sukar Diduga Tiba-Tiba Terdengar Tio Kia Yan Menimrung, Alangkah Baiknya Kalau Cui Sekalian Segera Mencari Tempat Yang Bisa Digunakan Untuk Melawan Serangan Lalat Darah Itu Seandainya Dari Pihak Gua Wa Hitam Mengirim Jago-Jagonya Untuk Mengejar Kita, Berada Di Tengah Tanah Lapang Yang Terbuka Seperti Ini Hanya Kematian Saja Yang Bakal Kita Peroleh Kiem Hoa Hu Jien Setuju Dengan Pendapat Orang Itu, Maka Ia Melongok Sekejap Kebawah Sebuah Tebing Curam Lalu Berkata, Saudaraku, Dapatkah Kau Menuruni Tebing Curam Ini? Siauling Segera Berpaling Dan Memeriksa Sekejap Keadaan Sekeliling Tempat Itu, Kemudian Ia Manggut. Mungkin Saja Dapat. Seandainya Di Bawah Tebing Curam Itu Tiada Gowa Untuk Bersembunyi, Kita Gunakan Saja Sudut Buntu-Buntu Di Bawah Tebing Sana Sebagai Tempat Pertahanan Guna Melawan Serangan Lalat Darah Kata Perempuan Itu Sambil Menuding Sebuah Sudut Buntu Di Bawah Tebing. Seng Pat Pun Lantas Turunkan Tio Kia Yan Ke Atas Tanah, Ia Lepaskan Jubah Panjangnya Lalu Derobek Dan Dibuat Seutas Tali Kain Yang Panjang Lagi Kuat. Setelah Itu Ujarnya, Hu Jien, Harap Kau Turun Ke Bawah Tebing Lebih Dahulu, Sinar Matanya Beralih Sekejap Ke Arah Siauling Dan Menambahkan, Toa Ko, Kau Pun Tak Usah Terlalu Menempuh Bahaya. Kiem Hoa Hu Jien Tersenyum, Ia Cekal Ujung Tali Kain Tadi Lalu Mulai Merosot Ke Bawah Tebing. Setelah Perempuan Itu Turun, Siauling Sambil Membopong Tio Kia Yan Menyusul Di Belakangnya, Dan Terakhir Sisi Epoa Mas Seng Pat. Di Bawah Tebing Curam Itu Terdapat Sebidang Tanah Datar Seluas Beberapa Tombak, Tiga Penjuru Sekeliling Tanah Lapang Tadi Merupakan Dinding-Dinding Tebing Yang Curam Dan Tinggi Menjulang Ke Angkasa. Untuk Pergi Kesitu Cuma Ada Satu Jalan Saja Yang Bisa Dilalui.